Perlintasan sebidang liar di Kelurahan Panjer yang menghubungkan akses Jalan Cendrawasi, Simpang Lampu Kuning, atau tempatnya di antara Stasiun Kebumen Wonosari resmi ditutup. Penutupan dilakukan oleh PT KAI Daup 5 Purwokerto bersama Dirjen Keselamatan DJKA Satpol Purwokerto di Subkebumen TNI Polri dan Kelurahan Panjer. Manajer Humas PT KAI Daup 5 Purwokerto, Feni Novida Saragi, menjelaskan penutupan perlintasan sebidang ilegal untuk mewujudkan keselamatan perjalanan kereta api. Sejak awal Januari hingga hari ini, KAI Daup 5 Purwokerto telah melakukan penutupan perlintasan sebidang liar sebanyak 9 titik di wilayah kerja Daup 5 Purwokerto. Semua perlintasan sebidang liar nantinya akan ditutup secara bertahap. Selain itu, untuk mendekat angka temperan yang tidak hanya membahayakan keselamatan kereta, tetapi juga merugikan secara material dan non-material, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan itu sendiri. Sepanjang tahun 2024 ini, sudah ada 38 kejadian temperan di wilayah Daup 5 Purwokerto dan 12 kejadian di antaranya terjadi di wilayah Kebumen. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena itu perlu dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keselamatan. Kalau perlintasan liarnya kurang lebih masih ada 5 perlintasan lagi, nah hari ini kita tutup satu, kayak gitu. Yang di, ini lokasinya di Panjir? Ini, ya, Kelurahan Panjir, kalau kilometernya kilometer 451 namanya. KM451 ya? Sudah ada 12 kejadian temperan, ini sangat kita sayangkan ya kan, karena ini juga merugikan masyarakatnya juga, dan ini juga berpotensi membahayakan perjalanan kereta api juga, ada kerugian material dan non-material juga. Jadi harapannya kita bersama-sama bisa menjaga keselamatan dan salah satunya dengan upaya menutup perlintasan liar. Jadi kami juga mengimbau masyarakat agar mari menjaga keselamatan bersama-sama, gunakanlah perlintasan yang resmi, karena kan perlintasan yang resmi sudah dilengkapi dengan penjaga, perasarana, pendukungnya, jadi akan lebih safety seperti itu. Jadi masyarakat jangan cenderung menerobos ya, main tropos ya. Dan jangan membuat perlintasan liar sendiri seperti itu.